Jupiter's Legacy merupakan sebuah seri superhero yang diadaptasi dari komit Jupiter's Legacy karya Mark Miller dan Frank Whiteley yang dipublikasikan oleh Image Comics. Seri ini memiliki dua alur cerita utama. Yang pertama menceritakan proses bagaimana Sheldon Sampson dan kawan-kawan berpetualang ke samudera Atlantik di mana mereka pada akhirnya mendapatkan kekuatan super mereka dan membentuk sebuah regu palawan super yang bernama The Union of Justice. Union of Justice ini memiliki kode etik yaitu tidak membunuh dan tidak ikut campur dalam urusan politik. Yang kedua cerita berfokus ke generasi penerus mereka, anak-anak mereka. Di mana anak-anak mereka kesulitan untuk menjalankan kode etik yang dibuat oleh orang tua mereka ini karena semakin hari para super villains semakin brutal. Selanjutnya saya hanya akan menyampaikan hal-hal yang menurut saya positif dari series ini. Kalau ada hal yang nggak saya sampaikan, berarti saya nggak anggap itu positif. Oke langsung aja. Jupiter's Legacy adalah salah satu series yang memiliki intro cukup panjang yang nggak pernah saya skip. Ya sama seperti Westworld, Game of Thrones, dan Smallville. Series dengan intro yang cukup panjang yang nggak pernah saya skip. Ini karena intronya epic banget. Musiknya benar-benar berpotensi untuk menjadikan intro ini menjadi intro yang legendaris. Setiap mulai menonton setiap episode dari series ini, intronya berhasil membangkitkan semangat menonton saya melalui musik serta ilustrasi yang ditampilkan. Bagian menarik lainnya dari series ini adalah wardrobe dan kostumnya. Dari kostum superhero, pakaian jadul, sampai pakaian modern saya suka semua. Apalagi pakaian-pakaian yang dikenakan oleh Matt Lanter sebagai George Hutchins di gambar tengah. Selalu tampil elegan dengan pakaian-pakaiannya. Lalu untuk CGI, banyak yang kelihatan bersih dan menyatu tapi nggak benar-benar wah. Lalu ada juga yang mirip-mirip dengan series yang tayang di The CW. Tapi begitu ada CGI yang wah, itu wah banget. Mantap sih. Ya, tapi ya jarang. Dah, itu aja sih. Nggak begitu banyak hal keren atau positif yang bisa saya sampaikan tentang series ini. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa series ini memiliki potensi untuk menjadi series yang bagus ke depannya. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan tentang series ini. Kalau kalian tertarik dengan ulasan-ulasan lainnya, bisa cek di playlist ini. Atau kalau kalian tertarik dengan video-video tentang comic DC dan Marvel, kalian bisa cek channel saya. Terima kasih.